Selamat datang di channel saya kembali ya Kali ini langsung aja seperti biasa Saya mau menggarap lampu kembali Kali ini saya mau mengenalkan Sebuah kerusakan lampu kembali Kepada teman-teman yang mungkin Jarang pernah ditemukan Atau jarang pernah ditemukan Sumber kerusakannya Sebelumnya saya tidak usah Mengecek lampu ini terlebih dahulu Kenapa? Sebab ini lampunya sudah Saya buka sebenarnya di pasar Karena saya kan selain di rumah itu Buka juga di pasar Jadi ini orang bawa servis ke saya Tetapi nanti minta untuk diantar Jadi ini lampu punya pedagang Yang jualan di pasar malam teman-teman Ini sudah saya buka juga Dratnya sebenarnya Nah Lampunya sih segi merknya Hanox Cuma kondisi saya sudah buka di pasar 45W Nah Hanox ini Kondisinya seperti ini Coba saya buka casingnya Nah terus Mengapa saya bawa lampu ini ke rumah Kenapa saya tidak menservis di pasar Sebab saya tidak membawa Sperpat pengganti teman-teman Jadi saya bawa pulang Nanti Insya Allah saya antar ke pasar malam Karena ini pedagangnya Menemui saya di pasar Jadi karena kebetulan saya tidak bawa Sperpat Jadi saya harus membawanya Nah ini yang membuat saya bingung Dari lampu Hanox ini Yang dicurigai Yang pertama biasanya ini Gampang banget Apa namanya Resistornya itu kebakar Tetapi jikalau saya lihat Disini Ini aman ya Aman kan Resistor cycling pun Tidak kelihatan Apa namanya Gosong Tetapi Belum tentu Ini masih bisa digunakan Coba nanti akan Dicek Dengan avometer Apakah Bisa diselamatkan Atau tidak Atau masih pada nyambung Atau tidak Nah ini sumber kerusakan Yang tadi di pasar saya bawa pulang Karena Salah satu milarnya Ada yang keluar ini Cairannya ini Nah kelihatan gak teman-teman Bentar Nah ini Yang warnanya biru ini Ini yang putih-putih Ini yang didalamnya Ini pecah ini teman-teman Kemungkinan karena sumber panas Apa ya Sebab Lampu ini kan Setiap malam itu kan Dinyalakan selalu teman-teman Non stop Karena ini punya Pedagang gitu Jadi Apalagi ini pedagang Di pasar malam Nah itu kan non stop Teman-teman Gak mungkin Pernah dimatiin gitu Jadi ini yang menyebabkan rusak Tetapi saya tidak memungkinkan Hanya ini yang rusak Sebab Sampai Apa pecah segini Ini ukurannya Kalau gak salah sih Setau saya ini Namanya Miller Yang nilainya 104J ya C itu dibacanya Maksudnya disini Itu Joule teman-teman Jadi nilainya ini Miller 104J Elkonya gak gembung juga Ini ya Karena kalau Sampai Resistornya Kebakar Berarti Transistor jebol Teman-teman Sudah rusak Transistornya Tapi ini tidak Masih mulus Mesin pun Masih kelihatan Kuning ya Gak hitam Biasanya kan Kalau sudah kemakan Umur lama Itu kan hitam Ini Masih Blink Menurut saya Masih berwarna Karena ini punya Berdagang Jadi saya nanti Kemungkinan Nanti semoga Saya bisa Ngevlog juga Nanti di lapangan Di pasar malamnya Untuk mengantarkan Ke yang punya Lampu ini Setelah nanti Akan saya service Jadi sumber kerusakan Yang saya alami Waktu Orang ini Mengantar lampu ini Ke saya Saya bawa pulang Sebab saya tidak Membawa Sperpat pengganti Ini teman-teman Atau milar Yang bernilai 104 ini Saya tidak membawa Jadi saya bawa pulang Dan saya sudah berjanji Ketika lampunya Sudah jadi Untuk diantarkan Ke tempat Pasar malamnya Teman-teman Oke Nanti akan saya Cabut aja Dari sini Yang nilainya Sama Seperti ini ya Saya ambilkan Dari cabutan aja Karena kebetulan Untuk milar Seperti ini Saya Tidak Setok Sebab Setau saya Jalan-jalan Rusak Ternyata Saya baru kali ini Mengalami Oke Nanti akan Coba saya Solder Kurang lebihnya Seperti ini Teman-teman Kondisi Sudah saya Ganti Milarnya Yang tadi Retak Karena Bocor Komponennya Ini Bentar Saya Berdirikan Dulu Ini ya Komponennya Yang tadi Saya ganti Yang Karena sudah Bocor Nah Isi dalem Ini keluar Seperti Seperti Macem apa Kayak Keramik Tapi Tapi Keras Teman-teman Ini Dalemannya Mungkin Karena Sudah Soak Sudah Karena Mungkin Panas Kayaknya Ini Jadi Rusak Terus Sudah Saya Ganti Dari Cabutan Tadi Ini Dia Nilainya Sama Kan 400V 104C Nah Langkah Selanjutnya Berarti Kita Tinggal Merakit Seperti Semula Karena Tadi Sudah Kita Ganti Komponen Yang Rusak Kita Masukkan Kembali Ke Casing Teman-teman Casing Sudah Terpasang Tinggal Dreadnya Bagian Atas Langkah Selanjutnya Kita Coba Apakah Lampunya Sudah Berhasil Kita Service Atau Belum Ya Teman-teman Saya Hadapkan Di Anti Konslet Saja Saya Menggunakan Fitting Colok Ya Wondi Kurang Selasih Oke Saya Colokkan Ke Anti Konslet Teman-teman Alhamdulillah Lampunya Menyala Ya Teman-teman Bo Lamp Anti Konslet Ya Aman Tidak Apa Oke Oke Jadi Karena Lampu Ini Awalnya Saya Sudah Berjanji Sama Yang Punya Lampu Ini Ketika Sudah Jadi Untuk Disuruh Mengantar Teman-teman Oke Tapi Tidak Apa Tidak Masalah Nanti Nanti Semoga Nanti Saya Bisa Nge Vlog Sebab Harus Ada Yang Megang Kamera Teman-teman Kalau Nggak Ada Yang Megang Saya Repot Sendiri Kalau Nge Vlog Hitung-hitung Kamera Sembunyi Yang Yang penting Biar Pembuktian Kalau Dikira Saya Sama Teman-teman Itu Bohong Jadi Ceritanya Seperti Yang Saya Ceritakan Di Awal Lampu Ini Diserviskan Ke Saya Di Pasar Cuma Karena Saya Tidak Membawa Sperpat Yang Sama Sehingga Saya Bawa Pulang Dan Ketika Lampunya Sudah Jadi Sama Yang Sama Tuhannya Yang Punya Lampu Ini Untuk Diantar Jadi Sumber Masalah Lampu Ini Yang Saya Temukan Adalah Memang Dari Milarnya Yang Berukuran 104C Itu Sudah Rusak Sudah Retak Sudah Pecah Dan Isi Dalam Isi Dalam Sampai Keluar Sehingga Saya Ganti Di Sperpat Langsung Nyalah Teman Teman Tidak Usah Perlu Otak Atik Yang Lain Kalau Untuk Solderan Masih Aman Filamen Yang Pasti Bagus Lampunya Masih Bisa Bertahan Lama Gitu Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Menservis Lampunya Semoga Nanti Saya Bisa Vlog Di Lapangan Di Pasar Malam Untuk Mengembalikan Ke Yang Punya Lampu Seperti Apa Semoga Nanti Saya Bisa Vlog Ya Di Di Perlu Pem Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton